Halo semua, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan yang tidak terbatas dan senantiasa selalu dianugerahkan rejeki yang sangat melimpah. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang dialami oleh seorang wanita yang berparah sangat cantik dan dia adalah seorang perawat di sebuah rumah sakit di Denpasar, Bali. Si wanita itu diduga mengalami serangkaian masalah psikologis yang akut karena sebuah problematika hidup dari keluarganya dan kisah percintaannya yang harus kandas sebelum lama ini. Hingga karena semua beban itu menumpuk menjadi satu kesatuan di dalam pikirannya. Si wanita itu kemudian memutuskan untuk memberhentikan hidupnya dengan cara menerjunkan diri dari atas balkon di sebuah hotel di Jimbaran, Bali. Lalu apa sebenarnya masalah yang sedang dihadapi oleh si wanita tersebut? Dalam kesempatan kali ini saya akan menceritakannya secara keseluruhan agar senantiasa kita semua bisa mengetahui beberapa fakta atas kejadian yang sebenarnya terjadi. Saya berharap kalian harus menontonnya sampai habis agar bisa mendapat banyak pelajaran dari peristiwa yang sangat memilukan itu. Sebuah kejadian yang tentu membuat sebagian orang merasa sangat terkejut. Terlebih karena si wanita terlihat memiliki kehidupan yang hampir sempurna. Hingga beberapa postingan terakhir di akun media sosialnya juga tidak menampakkan masalah yang cukup hebat di dalam hidupnya. Saya juga berharap kepada kalian semua yang sedang berada di posisi yang sama dengan si wanita. Sebaiknya kalian lebih memahami makna yang sesungguhnya dari sebuah kehidupan. Sebab permasalahan pasti akan selalu muncul di sepanjang perjalanan. Dan tugas kita hanya cukup bertahan hingga percaya bahwa semuanya akan cepat berlalu dengan begitu saja. Sebelum saya akan masuk ke dalam kronologis dari kisah ini, saya terlebih dahulu akan menceritakan latar belakang dari kehidupan si wanita tersebut. Setelah saya mencari informasi dari beberapa artikel di berita nasional, si wanita itu ternyata baru berusia sekitar 23 tahun dan dia bernama Niketut Ayu Wulantari. Dia adalah seorang selebgram yang aktif di beberapa media sosial dan memiliki sekitar 200 ribu followers atau pengikut di sana. Selain itu, Ayu Wulantari juga berpropesi sebagai seorang perawat di rumah sakit ternama di Kota Denpasar. Dia baru lulus sekolah keperawatan pada tahun 2019 dan memiliki nilai akademis yang cukup tinggi. Dalam beberapa postingan di akun media sosial miliknya, Ayu Wulantari juga sering mendapat pujian dari banyak pengikut tentang kecantikan yang dimilikinya. Dia juga memiliki bentuk tubuh yang hampir sempurna karena rutin berolahraga di tempat kebugaran. Di akun media sosialnya itu, Ayu Wulantari tidak pernah menuliskan postingan mengenai permasalahan hidup. Dia jarang sekali menceritakan tentang problematika kehidupan yang sedang dijalaninya. Hingga atas kabar tragis yang menimpasi wanita tersebut, hal itu membuat banyak orang merasa sangat tidak percaya dan mencari tahu penyebab atas motif yang sebenarnya terjadi. Peristiwa dari Ayu Wulantari juga sempat menjadi headline surat kabar di mana-mana dan semua komentar itu sangat menyayangkan atas keputusannya dalam memberhentikan hidupnya itu sendiri. Dalam beberapa artikel yang berhasil saya dapatkan, kisah itu bermula dari kesaksian seorang penjaga hotel dan beberapa warga yang berada di sekitar lokasi kejadian. Kejadian itu sendiri terjadi di beberapa tahun yang lalu, tepatnya di tanggal 28 di bulan November pada tahun 2020. Menurut keterangan dari seorang penjaga hotel, dia menjelaskan bahwa Ayu Wulantari diketahui memesan kamar pada tanggal 5 November dan dia ditemani oleh seorang pria yang diduga sebagai pacarnya. Aktivitas dari pasangan itu selama kurang lebih satu bulan tidak menampakkan kecurigaan. Ayu Wulantari bersama pria itu juga bersikap sangat baik dan keduanya selalu menyapa saat berpapasan secara langsung dengan pegawai hotel. Beberapa pegawai juga cukup mengenal Ayu Wulantari, selain mereka sudah mengikutinya di media sosial, Ayu Wulantari juga sering mengajak mereka mengobrol santai ketika berada di lobi hotel. Keramahan dan sikap sederhana dari selebgram tersebut sangat membuat para pegawai hotel merasa terkesima, mereka seperti tidak memiliki jarak atau strata sosial saat berbincang dengan Ayu Wulantari. Akan tetapi sekitar satu minggu terakhir belakangan, sikap yang ditunjukkan oleh Ayu Wulantari sedikit ada yang janggal dan terkesan cukup aneh. Terlebih saat Ayu Wulantari menanyakan tentang cara melompat dari atas gedung. Dia meminta pendapat kepada salah satu pegawai mengenai dampak paling terburuk jika seseorang melompat dari lantai 4 di gedung hotel tersebut. Karena pegawai tidak memiliki bayangan atas apa yang ada di pikiran Ayu Wulantari, pegawai itu dengan nada yang bercanda kemudian menjawab bahwa jika seseorang berhasil terjun dari lantai 4 di hotel ini, kemungkinan besar dia tidak akan tertolong dan tentu itu tergantung pada takdir hidup dari masing-masing orang. Menurut keterangan dari pegawai hotel tersebut, meskipun pertanyaan dari Ayu Wulantari seperti mempunyai maksud tertentu, namun dalam kesempatan percakapan di antara mereka saat itu tidak ada kejanggalan sama sekali. Si pegawai hanya berpikir bahwa Ayu Wulantari hanya sedang bercanda dan dengan pertanyaan anehnya tersebut, dia sedang mencairkan suasana. Akan tetapi dalam beberapa kesempatan, para pegawai melihat Ayu Wulantari sering berdiam diri di salah satu sudut hotel. Terlebih kejadian itu setelah pria yang menginap bersamanya pergi dan tidak lagi kembali ke hotel. Perubahan sikap dari Ayu Wulantari kemungkinan besar diakibatkan oleh pacarnya, mereka diduga terlibat pertengkaran yang hebat, dan hal itu membuat Ayu Wulantari merasa sangat bersedih yang berkepanjangan. Menurut keterangan yang saya dapatkan di artikel berita, diketahui bahwa selebgram cantik itu juga terlibat pertengkaran, dengan kedua orang tuanya akan tetapi tidak dijelaskan permasalahan yang tengah terjadi di antara mereka. Hingga karena serentetan masalah yang sedang dihadapi oleh Ayu Wulantari, gadis muda itu benar-benar berada dalam situasi yang terpukul jiwa dan raganya. Dan karena si pacar juga pergi dari hadapannya, hal itu kemudian menambah kekacauan pikiran yang berada dalam benaknya. Menurut kesaksian dari petugas hotel, paman dari Ayu Wulantari juga sempat mendatanginya pada tanggal 25 atau 26 November di tahun 2020. Pamannya itu seperti bisa merasakan apa yang dirasakan oleh keponakannya, dan di kamat hotel yang disewa oleh Ayu Wulantari, si paman kemudian memanjatkan ritual atau doa dalam kepercayaan agama Hindu. Beberapa pegawai sempat melihat mereka bercengkrama di lobi hotel, hingga terlihat bahwa Ayu Wulantari bersikap sopan kepada pamannya tersebut. Hingga berselang dua hari kemudian, peristiwa atau tragedi itu akhirnya terjadi kepada Ayu Wulantari. Kejadian itu tepat pada pukul 3 sore di tanggal 28 November di tahun 2020, dan sempat membuat gempar masyarakat setempat. Kisah itu bermula dari kesaksian seorang pria yang berusia 56 tahun, dia adalah salah seorang warga yang rumahnya berada di depan hotel. Saat itu dia melihat ada seorang gadis yang sedang duduk di atas lantai 4, kondisinya menatap ke langit-langit dan tatapannya seperti kosong tanpa kendali. Si warga yang sedang memotong rumput itu awalnya merasa janggal dengan perilaku dari si gadis, namun dia kemudian hanya membiarkannya dan melanjutkan aktivitasnya kembali. Namun sekitar setengah jam berikutnya, tiba-tiba suara benda yang terdengar begitu keras seperti jatuh dari atas langit, kejadian itu disusu oleh seorang ibu yang berteriak dan meminta pertolongan. Si warga itu lantas menghentikan pekerjaan memotong rumputnya, dan dia kemudian berlari ke arah suara yang didengarnya tersebut. Hingga sebuah penampakan seorang wanita yang sedang terbaring di bawah aspal terlihat, sangat jelas tubuh itu sudah tercabik-cabik karena benturan yang cukup keras. Si warga yang berusia 56 tahun tersebut menghela nafasnya lebih panjang. Dan benar saja kecurigaannya mengenai si gadis yang tadi dilihatnya di atas lantai 4. Dia benar-benar sedang menatap langit untuk memutuskan hidupnya berakhir dengan sangat tragis. Beberapa pihak kepolisian kemudian akhirnya berdatangan ke sana, para petugas medis selanjutnya mengamankan tubuh si gadis dan mulai melakukan pembersihan di lokasi kejadian. Petugas kepolisian juga kemudian bergerak dengan cepat, mereka memeriksa beberapa saksi di lokasi dan melakukan penyelidikan atas apa yang sebenarnya terjadi. Hingga setelah para saksi mengkonfirmasikan keterangannya, pihak kepolisian akhirnya bisa memastikan bahwa tidak ada pihak ketiga dari peristiwa tersebut. Pihak kepolisian juga sempat memeriksa ponsel milik korban yang berada di balkon, mereka menemukan bahwa si gadis sempat melakukan sambungan panggilan dengan sepupunya. Pihak kepolisian selanjutnya memberitahukan kabar buruk tersebut dan mengkonfirmasikan apa yang sebenarnya terjadi kepada keluarganya itu. Pihak keluarga dari Ayu Wulantari seketika langsung berteriak histeris, terutama ibunya benar-benar merasa sangat terkejut dengan tindakan nekat dari putrinya itu. Dalam keterangan di beberapa artikel, keluarga dari Ayu Wulantari tidak banyak berkomentar mengenai kejadian tersebut. Namun seolah seorang kerabat dekat yaitu sepupunya kemudian mengkonfirmasi bahwa Ayu Wulantari sebelum melakukan tindakan itu memang sempat menelponnya. Menurut keterangan yang saya dapatkan di artikel berita, sepupu yang bernama putri itu kemudian menjelaskan bahwa sekitar jam 7 pagi dia menerima panggilan dari Ayu Wulantari. Saat itu dia sangat terkejut mendengar rencana yang akan dilakukan oleh saudaranya tersebut. Ayu Wulantari sempat bercerita bahwa dia sudah tidak kuat menahan segala gejolak batin mengenai permasalahan yang sedang dihadapinya. Hingga Ayu Wulantari menyuruhnya untuk segera datang ke hotel untuk menjadi saksi atas dirinya yang sebentar lagi akan terjun dari lantai 4 di hotel yang disewanya. Ayu Wulantari berkata bahwa permasalahan di hidupnya sudah berada pada klimaks yang tidak tertahan dan dirinya mengaku sudah tidak bisa lagi bertahan di kehidupan yang sangat menyiksanya tersebut. Putri kemudian mencoba untuk berusaha menenangkan Ayu. Dia benar-benar menginginkan saudaranya itu untuk menjernihkan hati dan pikirannya terlebih dahulu. Sebab tindakan dari Ayu akan sangat mengancam dan membahayakan dirinya. Terlebih hal itu sungguh sangat dilarang oleh agama dan norma sosial. Putri kemudian memberitahukan rencana buruk dari Ayu Wulantari ke beberapa keluarga termasuk kedua orang tuanya. Akan tetapi ternyata usahanya itu gagal dan Ayu nampaknya sudah tidak lagi mampu mendengar nasihat dari luar. Di dalam dirinya sudah berkecamuk ke arah hal yang negatif mengenai kehidupan. Permasalahan keluarga dan ditambah kepergian dari pacarnya membuat dia merasa sangat kesepian hingga satu-satunya jalan adalah dia harus memberhentikan hidupnya itu sendiri. Di sebuah hotel yang terletak di daerah Jimbaran, Bali, Ayu Wulantari kemudian duduk termenung menatap luasnya langit dan cakrawala. Selebgram cantik itu sudah tidak memiliki gairah untuk melanjutkan kehidupan dan dengan serentetan permasalahan itu membuat logikanya sangat tidak terkendali. Hingga tidak lama kemudian dia akhirnya melompat dari atas balkon dan menerjunkan dirinya sendiri. Tubuh dari si wanita itu langsung tercecer di atas asfal dan noda merah mengucur deras dari luka yang diakibatkan benturan tersebut. Sebuah tragedi dari kisah hidup seorang manusia dan cerita ini adalah petanda bahwa sungguh rapuhnya kita tanpa kekuatan iman di dalam dada. Menurut keterangan yang saya dapatkan di artikel berita, putri selaku sepupu dari Ayu Wulantari memilih bungkam saat ditanya mengenai motif yang sebenarnya dari saudaranya itu melakukan tindakan tersebut. Putri mengatakan bahwa dia sudah menjelaskan bahwa peristiwa dari Ayu terkait masalah keluarga dan problematika percintaan. Namun dia enggan jika harus menceritakan secara detail permasalahan yang terjadi. Menurut keterangan yang saya dapatkan dari beberapa komentar di media sosial, banyak netizen menduga bahwa masalah keluarga yang dihadapi oleh Ayu Wulantari terkait perbedaan pandangan dengan kedua orang tuanya. Dan mereka selalu terlibat perdebatan namun tidak pernah punya solusi untuk menyelesaikannya. Hingga kemungkinan besar bahwa perbedaan itu terkait pacar dari Ayu Wulantari dan diduga kedua orang tuanya tidak setuju jika mereka melangkah ke jenjang pernikahan. Akan tetapi semua itu masih dalam batas praduga. Karena hanya mengelisik dari sebuah fakta bahwa Ayu Wulantari bersama pacarnya juga terlibat sebuah pertengkaran. Hingga akhirnya menyebabkan keduanya harus berpisah karena satu dan dua alasan. Terlepas mengenai permasalahan yang sedang dihadapi oleh Ayu Wulantari, saya pribadi merasa sangat menyayangkan atas tindakan yang dilakukannya. Sebab gadis yang berparah sangat cantik itu memiliki potensi yang tidak dimiliki sebagian orang. Dia mempunyai banyak pengikut di akun media sosial miliknya. Dan kemungkinan besar memiliki karir yang akan meningkat di masa yang akan mendatang. Ataupun serata pendidikan yang sudah dijalaninya di bidang keperawatan, dia juga bisa menjadi seorang yang berguna untuk masyarakat dalam hal kesehatan. Beberapa netizen kemudian berkata bahwa masalah dari Ayu Wulantari sebenarnya sangat sepele dan tidak ada apa-apanya dengan mereka. Namun kenapa orang yang berpendidikan dan punya harta yang melimpah seolah lemah dalam kesehatan mental? Akan tetapi ketahanan diri dari setiap orang memang sangatlah beragam dan kecenderungan mereka memutuskan untuk menghentikan hidupnya itu karena kurangnya iman yang mereka miliki. Saya berharap bahwa peristiwa ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua bahwa mengakhiri hidup bukanlah sebuah solusi yang pasti. Kita harus benar-benar meyakini bahwa ada orang-orang yang lebih bermasalah dari masalah yang kita hadapi, mereka juga tidak punya solusi konkret dan hanya berkeyakinan untuk berjuang menjalaninya. Kita bisa melihat di jalan-jalan besar bahwa ada orang yang bahkan harus berjuang hanya untuk makan sesuap nasi. Beberapa orang juga banyak yang menderita karena perpisahan, entah itu karena masalah ekonomi ataupun pengkhianatan. Mereka terpukul jatuh namun bisa kembali bangkit dengan keyakinan bahwa hidupnya akan lebih baik lagi. Retorika kehidupan memang berjalan tidak seperti apa yang kita inginkan, hidup hanya stigma negatif dari pikiran kita yang mau semuanya berjalan sempurna. Saya berharap bahwa kalian yang sedang menghadapi sebuah masalah, kalian semua punya kekuatan lebih untuk melewatinya. Lihatlah ke bawah dan jangan melulu melihat ke atas, kehidupan harus dipenuhi dengan rasa syukur dan kenikmatan niscaya akan segera muncul. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis terus berikan dukungan kepada channel ini dengan menekan tombol suka dan tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah ini.